Kepolisian daerah Sulawesi Tengah pastikan pria yang tewas saat baku tembak di Kabupaten Parigi Mautong pada 3 April 2015 adalah salah satu gembong teroris bernama Sabar Subagio alias Dayeng Koro. Kepastian itu didapat dari tes DNA dari Lab for Polri. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan pria yang tewas saat baku tembak di Kabupaten Parigi Mautong pada April 2015 merupakan Dayeng Koro. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Pulau Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Polisi Sucipto menyatakan hasil pemeriksaan sampel di laboratorium DNA Mabes Polri menunjukkan separuh profil DNA Dayeng Koro cocok dengan anaknya. Dan separuh profil DNA anaknya cocok dengan profil DNA istri Dayeng Koro. Separuh profil DNA Mr. Egg adalah cocok atau match dengan separuh profil DNA anak C. Terbukti bahwa Mr. Egg adalah ayah biologis dari anak C. Dua, separuh profil DNA anak C adalah cocok atau match dengan separuh profil DNA nyonya M. Terbukti bahwa anak C adalah anak biologis dari nyonya M. Sehingga secara sah dan tak terbantahkan disimpulkan bahwa jenazah yang diberilah by Mr. Egg adalah Saga Subagio alias Dayeng Koro alias Antatrawak umur 40 tahun dengan awal terakhir di Malino Kabupaten Murwali, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini jenazah Dayeng Koro masih berada di rumah sakit Bayang Karapalu bersama satu jenazah terduga teroris lainnya. Belum diketahui kapan pihak keluarga akan mengambil jenazah tersebut. Gembung teroris oleh setengah Sabar Subagio alias Dayeng Koro tewas saat baku tembak antara kelompok teroris dengan polisi di Pegundungan Sakitajaya, Kabupaten Parigimotong pada 3 April 2015. Dayeng Koro dipercaya sebagai orang nomor dua setelah santoso di dalam kelompok teroris yang beranggotakan 20 hingga 30 orang. Sebelumnya, Polda Sultan dan Datas Menhus Rapan Lapan Antiteror juga merilis sebuah pido pendek yang berisi Dayeng Koro dan anak buahnya. Dalam pido itu terlihat, Sabar Subagio alias Dayeng Koro alias Antatrawak sedang melatih beladiri dua anak di bawah umur. Pido pelatihan beladiri itu ditemukan di dalam telepon seluruh milik Dayeng Koro di lokasi baku tembak di Gunung Salumpangi, Desa Sakitajaya, Kabupaten Parigimotong. Mereka selalu melakukan rekrutmen, tidak pernah terputus. Maka ada patuan buah terbasir dari penjara bahwa menekatan bahwa kalau tidak bisa berjihad ke Syria, boleh bergabung dengan kelompok santoso di sini. Saat ini, ratusan polisi masih mengejar kawanan kelompok sipil bersenjata yang diperkirakan bersembunyi di hutan di sekitar Pegunungan Kabupaten Parigimotong. Dari Palu, Sulai Setengah, Muhammad Sarpin, Berita 1.